Hai Amici, balik lagi di channel Youtube aku Jiglisius Hari ini kita akan ngobrol-ngobrol santai aja sambil sedikit menghabiskan waktu kalau misalnya kalian lagi ngobrol-ngobrol aku pengen ngobrol sama kalian juga jadi gak akan terlalu ngebahas review makeup, skincare gak akan terlalu yang berat-berat gitu tapi sebelum itu jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe aku kasih waktu 5 detik untuk kalian untuk nge-subscribe channel Youtube aku 5, 4, 3, 2, 1 kalau udah follow juga Instagram aku at Jiglisius, S-nya ada 2 nah sekarang kita langsung ke videonya, yuk! sebelum mulai, seperti yang kalian lihat aku balik lagi ke background aku yang lama yang penuh dengan hiasan-hiasan koleksi aku aku sekalian juga pengen nanya sama kalian kalian lebih suka background yang mana? yang polos atau yang warna-warna kayak gini? kalian bisa tulis di kolom komentar, kasih tau aku kalian kalau nonton itu lebih suka yang mana sih? nah terus di video ini aku pengen ngebahas suatu yang lagi trending dan viral di dunia Youtube kalau misalnya kalian ngikutin kemarin itu ada 2 makeup guru yang berantem yaitu Tati Westbrook dan James Charles aku udah nonton videonya dan beberapa video dari akun-akun gosip karena aku pengen tau gitu, penasaran karena yang paling menarik perhatian aku itu adalah ternyata subscribernya James Charles itu turunnya jauh banget kalian bisa cek disini untuk update-annya karena sampai hari ini tanggal 13 Mei aku mau ngecek berapa followernya di handphone aku ini Tati Westbrook itu sebelum ada berita ini itu memulai subscribernya di 5.908.000 terus sekarang tanggal 13 Mei dia itu dapat 9.144.000 berarti otomatis dia nambah sekitar almost 3 juta subscriber setelah masalah ini terkuak terus untuk James Charles sendiri awalnya itu dia start di sebelum ada masalah ini itu 16.572.826 saat ini subscribernya dia 13.829 menurut aku ini tuh jumlah yang amat sangat jauh banget dan menurut aku kasus ini tuh beneran heboh banget bayangin aja bisa kehilangan 3 juta subscriber hanya dalam waktu 3 hari itu tuh kayaknya rekor untuk sejarah Youtube baru James Charles yang kehilangan subscriber total 3 juta subscriber karena dia punya masalah sama Tati Westbrook sedangkan Tati Westbrook sendiri nambah kurang lebih 3 juta subscriber setelah masalah ini selama ini aku nonton videonya Tati dan aku tuh melihat dia sosok yang kalem kayaknya tuh less drama banget gak terlalu suka bermusuhan gitu itu yang aku lihat dan aku tuh bener-bener enjoy banget untuk nonton kontennya dia James Charles juga aku suka nonton video dia karena aku suka skill makeupnya kalau kalian baru nonton videonya setengah-setengah atau udah nonton semuanya aku pengen ngobrol sedikit sama kalian menurut kalian gimana karena menurut aku dalam kasus ini tuh gak ada yang salah ataupun gak ada yang bener ini tuh pure hal yang terjadi sama kita sering terjadi di sekitar kita cuman bedanya saat ini yang bermasalah tuh orang yang bisa dibilang selebrit kasusnya sendiri awalnya James Charles yang mempromosikan produk vitamin rambut sugar bear hair dimana itu tuh adalah saingannya produk vitamin rambutnya Tati yaitu Halo Beauty terus awalnya Tati itu kan marahnya kayak di instastory gitu semua orang bertanya-tanya yang dimaksud Tati tuh siapa sih karena Tati tuh sampe nangis gitu aku juga sempet ngeliat sempet kayak ada apaan sih gitu penasaran sampe akhirnya terkuak kalau misalnya yang membuat Tati kayak gitu tuh James Charles dan akhirnya Tati menguak semuanya ya James Charles sendiri sempet nyalak untuk bilang bahwa dia mempromosikan produk sugar bear hair karena yang dia bilang adalah sugar bear hair itu membantu keamanan dia waktu di Coachella makanya sebagai ucapan terima kasih dia mempromosikan produk sugar bear hair dan seperti kita tau menurut aku sih gak mungkin perusahaan sebesar sugar bear hair melakukan itu tanpa minta balas budi yang gede itu perusahaan gede gitu tau banget deh kalau misalnya perusahaan gede gak mungkin ngelakuin sesuatu tanpa perkiraan tanpa perhitungan tanpa keuntungan yang begitu besar untuk mereka lalu munculnya video Tati ini yang menguak segalanya bahkan bisa dibilang Tati ini membuka dark side dari si James Charles awalnya Tati ini bilang tentang betapa dekatnya mereka bahkan di video weddingnya itu tuh banyak part yang ada James Charlesnya dan yang ngedandanin Tati itu sendiri adalah James Charles pada saat itu terus diliatin juga betapa suportifnya Tati terhadap James Charles di saat James Charles gak punya temen dia tuh selalu ada dia tuh udah kayak mentornya dia anggap seperti ibu dan segala macam James is here to do my bridal makeup which is what I am wearing right now I just wanted to congratulate you on almost a million on Instagram dan berikutnya Tati langsung membuka tentang masalah pribadinya James Charles yang membuat video ini makin heboh di saat Tati mulai mengekspos mengenai kehidupan pribadi James Charles dari mulai tentang James Charles yang katanya suka catfishing cowok-cowok straight yang gak gay terus Tati juga menceritakan ada pengalaman dia dimana lagi Tati ulang tahun si James itu catfishing sama cowok straight begitu Tati negor dia yang diomongin oleh James Charles itu adalah I don't care I'm a celebrity dia ngomong kayak gitu Tati ngejelasin itu setelah video Tati tayang dengan durasi 43 menit dimana aku nonton itu semua ternyata setelah Tati mengekspos semuanya mulai banyak orang-orang yang punya pengalaman sama James Charles yang angkat bicara bahkan si orang-orang yang ngomong itu adalah orang-orang yang punya cantang biru alias orang-orang yang memang sudah terkenal jadi itu tuh kayak istilahnya verifikasi dari apa yang diomongin sama Tati bahwa yang diomongin sama Tati itu memang beneran bahkan ada beberapa channel drama yang mengupdate tentang kasus ini terus dia ngasih tau ada beberapa korban yang akhirnya angkat bicara terus nyeritain ada juga beberapa temennya yang memang gak suka jadi mengekspos semuanya pokoknya ini tuh dari yang asalnya Tati berantem sama James Charles jadi kemana-mana nah kalau misalnya kalian nonton mungkin kalian akan ngerasa hmm apaan sih ada juga PewDiePie yang followernya banyak itu dia bilang kalau sebagai outsider dia merasa aneh karena Tati sama James Charles gak saling bicara secara langsung ini di pendapat aku ya kayaknya sih mereka itu berantemnya udah bukan tentang masalah promosiin sugar bear hair lagi jadi kayaknya tuh dari sebelum-sebelumnya mereka udah berantem entah untuk masalah apa karena menurut aku orang berantem tuh gak tiba-tiba kayak misalnya ngepromosiin sugar bear hair terus langsung jadi berantem gitu langsung jadi nangis gak mungkin jadi kayaknya si sugar bear hair itu lebih ke trigger-nya alasan kenapa Tati marah sampai akhirnya Tati merasa it's enough aku tuh udah capek sampai dia bilang di channel youtube-nya bahwa itu gak mau lagi berteman bergaul dengan James Charles lagi bahkan di judul videonya juga seperti kalian lihat judulnya itu by sister dimana si slogan dari James Charles itu adalah hi sister dan dia tuh selalu menyapa semua subscriber dan followernya itu dengan sebutan sister walaupun memang pasti banyak sih yang berpikir bahwa kenapa gak ngobrol aja ya dari awal atau kenapa sih harus sampai heboh satu dunia per youtube-an gitu kenapa harus sampai di share mengenai dark side dari si James Charles kalau menurut aku sih ya seperti yang aku bilang tadi Tati tuh udah kesel dengan berbagai macam masalah jadi yang bikin dia kesel itu bukan hanya masalah ini tapi ada masalah lain deh kayaknya yang sengaja gak dia share karena dia juga bilang bahwa banyak banget yang terjadi behind the closed door katanya jadi seolah-olah banyak banget yang terjadi yang kalian tuh gak tau gitu jadi memang bukan hanya masalah ini aja itu sih yang aku tanggap karena aku juga memikirkan kayak gitu terus kalau misalnya kalian berpikir lebay banget sih cuman gitu doang aku awalnya juga kayak gitu sih aku kayak mikir apaan sih cuman gara-gara gitu doang tinggal saling telepon-teleponan aja eh gimana gitu kan tapi setelah aku pikir-pikir aku juga pernah ada di posisi itu agak-agak mirip-mirip dan setelah aku mengingat-ingat kejadian itu apa yang dialami sama Tati itu adalah hal yang sangat gak ngenakin dan mungkin aja Tati jadi sebel banget sampai dia gak mau temenan dan setelah Tati mengekspos masalah pribadinya James Charles yang suka naksir sama cowok straight kayak mengajak si cowok-cowok straight itu untuk ngedeketin dia dengan berbagai macam cara banyak selebriti yang ternyata gak unfollow James Charles dan akhirnya kayak gak mau berurusan lagi dengan James Charles padahal kita tahu sendiri kalau James Charles itu walaupun suka drama banyak drama temannya tuh lumayan banyak gitu ya dia tuh eksis banget di beauty community sering dateng event bahkan kemarin dia diundang med gala aku juga nonton videonya waktu dia diundang med gala dan menurut aku itu tuh keren banget seorang youtuber bisa diundang ke acara med gala dimana yang datengnya itu udah kayak selebriti alice semua nah kalau dia bisa dateng berarti keren banget dong tapi begitu beberapa hari kemudian Tati ngeluarin videonya boom semuanya tuh langsung kayak ilang aja gitu karena yang aku lihat Tati itu udah lama banget kan jadi youtuber jadi otomatis dia tuh setidaknya banyak dikagumin banyak dihormatin sama beauty influencer lainnya tapi kalau dilihat dari sisi James Charles aku juga gak bisa kayak nyalahin James Charles 100% karena menurut aku ya kasian juga kayak semua orang langsung gak mau nemenin dia tanpa tau kejelasannya kayak gimana terus ada juga yang bilang kalau misalnya Tati mentor kenapa Tati gak bersabar menurut aku sih kalau misalnya orang yang kayak Tati gitu udah sampai tahap ini seperti yang aku bilang tadi mungkin kesalnya itu udah bukan tentang soal promosi sugar bear hair tapi itu udah numpuk udah banyak sehingga mungkin Tati berpikir this is the time untuk ngomong sama publik tentang semua yang terjadi ini kita belum tau kelanjutannya gimana dan saat ini subscribernya James Charles masih turun terus dan subscribernya Tati itu masih naik terus kalau kalian termasuk tim yang unsubscribe James Charles atau enggak karena ini tuh bener-bener fenomena banget ada orang yang kehilangan subscriber hanya dalam waktu cepet banget 3 hari 3 juta kalau misalnya kalian mau lihat updateannya juga ada daily itu bener-bener ngeliatin live kayak gimana pertambahan dan pengurangannya dari video itu juga aku jadi berpikir bahwa ya people change mungkin James Charles dulunya enggak kayak gitu tapi dengan semakin terkenalnya dia mungkin ada beberapa hal yang membuat dia berubah beberapa hal yang membuat dia tidak menjadi James Charles yang dulu kita juga enggak tahu kayak gimana nanti kita akan lihat perkembangannya kayak gimana karena sampai kasus ini naik foto Instagram James Charles tuh belum update lagi belum ada video lagi kecuali video yang judulnya Tati itu terus dia kayak minta maaf videonya tuh bentar banget lah pokoknya enggak selama videonya Tati yang sampai 43 menit kita akan lihat gimana apakah Tati akan memaafkan dan mereka berteman lagi atau Tati memaafkan tapi mereka tetap enggak berteman atau mereka enggak saling maaf-maafan dan enggak berteman sama sekali aku juga penasaran tentang gimana channelnya James Charles berikutnya karena aku juga salah satu orang yang suka sama makeupnya aku juga pengen tahu di berikutnya channel Tati ada apa nah kalau kalian tanggapannya sama kasus ini kayak gimana sih yuk share di kolom komentar karena aku pengen tahu juga dan tujuan aku bikin video adalah supaya aku bisa share sama kalian supaya aku bisa ngobrol sama kalian nah paling segitu dulu videonya jangan lupa untuk like komen dan subscribe follow juga Instagram aku at Jiglisius Snya ada 2 sampai ketemu di video berikutnya bye bye selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati